Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar matematika yaitu tentang bangun datar Pada bab ini kita akan belajar menentukan keliling dan luas bangun datar Namun kita akan mempelajari segi banyak terlebih dahulu ya Mengenal segi banyak Segi banyak merupakan bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus Banyaknya sisi yang membatasi suatu segi banyak sama dengan banyaknya sudut yang dimiliki segi banyak tersebut Perhatikan contoh pada gambar A dan B berikut ini ya Bangun datar pada gambar A dibatasi oleh 4 sisi dan mempunyai 4 sudut Berarti sisi dan sudut sama banyak Dengan demikian bangun pada gambar A termasuk segi banyak Sekarang perhatikan gambar yang B ya Bangun datar dalam gambar B dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung Dengan demikian banyaknya sisi dan sudut sulit untuk ditentukan Dalam hal ini bangun pada gambar B tidak termasuk segi banyak Jenis-jenis segi banyak Seki banyak dibedakan menjadi dua ya yaitu segi banyak beraturan dan tak beraturan Seki banyak beraturan adalah bangun datar yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar Contoh, bangun datar di samping mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar Bangun datar di samping dinamakan segi 4 beraturan atau persegi Persegi termasuk segi banyak beraturan Yang kedua, segi banyak tidak beraturan Seki banyak tidak beraturan adalah bangun datar yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar Bangun datar di samping mempunyai dua sisi yang sama panjang dan dua sudut yang sama besar Dengan demikian, ada satu sisi yang panjangnya tidak sama dan ada satu sudut yang besarnya tidak sama Bangun datar di samping dinamakan segi 3 sama kaki Segi 3 sama kaki termasuk segi banyak tidak beraturan Sekian materi ulang ustada, semoga bermanfaat Dan jangan lupa ya, anak-anak menunjakan tugas mandiri LKS halaman 7 Di foto kemudian dikirim ke wali kelas masing-masing Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!